selamat datang kembali di channel borne trader di video kali ini saya kemalisa untuk perkaman pergerakan saham-saham dari sektor properti pertama BES kedua APLN ketiga ASRI keempat DSDE kelima CTRA ke enam DEMAS ketujuh LPKR ke delapan MDLN ke sembilan piwon ke 10 SMRA dan terakhir DILD langsung saja kesempatan ada BES yang ditutup di harga Rp175 menguat 0,57 persen kalau dia tesasi asing net buy kalau dia bakal sebenarnya BES diakumulasi langsung saja ke teknikalnya BES dilihat kondisi seperti ini sepertinya tetap potensi besar arahnya ke atas akan menguji area resistennya 180 sampai 186 lagi karena itu resisten kuat semenjak 2021 ya dua tahun yang lalu dan ya ini juga ada pola sepertinya nanti cup and handle atau pola pendeknya dulu pola double bottom seperti ini ini neckline dan kondisi seperti ini memang udah nggak ideal ya kalau baru mau masuk ini mereka yang sudah punya dari bawah pola the trend aja tapi kalau nekat yakin yang penting punya plan support yang harus dijaga kalau support kuatnya itu 155 neckline double bottomnya ini tapi ada support minor 166 pas kebetulan disitu ada EMA 20 nya garis biru ini ya untuk BES tapi pola seperti ini ini potensi bisa ditarik naik karena dia itu bertahan dan konsolidasi konsolidasi walaupun tipis nih bisa ada tarikan lagi nih tumbuh 178 harusnya bisa naik lagi menguat untuk BES jadi seperti itu untuk BES kalau dilihat dari time premiklinya wah ini doji nya ini yang kurang oke ya padahal bagus beri mesti nih masih ke atas masih peluang 180 186 itu akan diuji BES minggu depan jadi seperti itu untuk BES langsung saja kesan selanjutnya ada APLN yang ditutup dia ke 144 menguat 0,69 persen kalau dia transaksi asing net buy kalau dia bakal semuanya APLN diakumulasi walaupun tipis langsung saja ke technicalnya APLN masih oke karena dia sudah terkompir masih minggu ini juga membentuk swing low low yang lebih tinggi dari low sebelumnya dan juga dia membentuk higher high dan juga dia retest trend line down trend dan bertahan tapi kalau dikitung seperti ini nggak perlu pakai 136 nih tutup aja nih pakai aja 140 nih tendarannya atau ya toleransinya ya emang 60 nya nih garis kuning nih ya itu bisa dijadikan toleransi untuk kalau sampai jebol itu ya pertimbangkan stop loss dulu mestinya sih hijau minggu depan ya harusnya rebound nih karena ini kan dia baru aja retest trend line down trend setelah breakout 2 kali sekalinya gagal tapi kemudian naik lagi retest lagi ya harus rebound yang kedua dan bagusnya kalau APLN minggu depan tembus 150 sinyal bagus targetnya kalau tembus itu bahkan bisa 180 langsung tarik atas aja nih arahnya kayak ini aja juga bisa langsung tapi ya memang ada neckline nanti di area 160an ini tapi ya tadi konfirmasi kalau tembus 150 itu sangat berpeluang ke 180 untuk APLN sampai akhir tahun seperti itu untuk APLN langsung saja ke sampel selanjutnya ada ASRI yang ditutup tar koreksi 2,1% karga 186 kalau di transaksi ASIC net buy kalau jemokers mainnya ASRI di akumulasi walaupun tipis langsung saja ke technicalnya secara technical untuk ASRI kondisi seperti ini juga masih bagus di atas 180 volume juga meningkat ini sih serius naik ya ini baru awal karena kenapa ASRI itu dari 2021 2021 itu konsolidasi pakaiannya resisten kuatnya itu perubahan praksi harga 200 kesana arah asli ya menarik nih ASRI walaupun harga-harga tinggi ini menarik ya bisa nggak expect buy harusnya masih bisa gagal bertahan di atas 180 kalau mau stop loss stop loss aja dulu ya minggu depan tuh harusnya naik ke atas nih volumenya meningkat nih di area atas mestinya sih naik ini ke atas nih sangat berpeluang ke atas daripada turunnya seperti itu ya untuk ASRI kalau dilihat dari time frame weeklynya nih volume bagus di area atas nih ini sepertinya ada buying power juga nih cuman ya naiknya agak lambat pelan ya dia ngumpul-ngumpul pelan-pelan tapi naiknya tembus nih 200 arah ASRI minggu depan seperti itu untuk ASRI langsung saja kesan selanjutnya ada BSDE yang ditutup diaget 1125 taruh koreksi 1,31% kalau di transaksi asing net sell kalau di bakal selanjutnya BSDE didistribusi langsung saja ke technicalnya BSDE lagi konsolidasi aja nih tetap arahnya menurut saya ke atas ya 1100-1080 itu harusnya dijaga jadi kalau dapat harganya lebih bawah ya lebih menarik naik katanya nih MA60 akan dijaganya pokoknya MA60 ini nanti pelan-pelan naik ke atas nih di area 1100-1080 itu jadi masih bagus di hot masih bisa di hot untuk BSDE jadi seperti itu untuk BSDE ini konsolidasi untuk naik tetap tembus 1200-nya dalam waktu dekat tapi ini disclaimer on untuk BSDE seperti itu untuk BSDE langsung saja ke selanjutnya ada CTRA yang ditutup diaget 1125 terkoreksi 0,88% kalau di transaksi asing net sell CTRA sepertinya kena rebalancing ya kalau di rebuker semarinya ada distribusi ya dia kena rebalancing FTSE langsung saja ke technicalnya CTRA nggak masalah ya ini kesempatan yang belum punya tunggu di bawah di area 1100 itu bisa spek bahwa itu dan ya mungkin nggak false break ini kayaknya sih nggak nggak false break tetap bertahan ya toleransinya kasih aja 1090-1080 itu harusnya sih aman kalaupun nggak pakai scat loss kalau kondisi seperti ini Bapak Ibu mau average dan di level 1000 juga boleh ini tetap arah ke atas dia sudah mematakan trend-down trend semenjak 2021 dan ya momentumnya lebih berpeluang menguat ke atas sampai akhir tahun untuk CTRA jadi seperti itu untuk CTRA langsung saja ke selanjutnya ada demas yang ditutup di agak 170 star koreksi 0,58% kalau di transaksi asing net sell kalau dia bakar semarinya demas di akumulasi walaupun tipis langsung saja katakan ini kalinya untuk demas kondisi seperti ini lagi berjuang ya lagi mencoba untuk arahnya tetap ke atas tapi ya memang agak lambat nunggu momentum aja nih kalau bisa sampai tembus berapa nih ya 176 tutup di atas itu siap-siap digas demas demas kalaupun masih minat masih boleh gak masih boleh mestinya juga dia itu gak turun lebih dari 168 dari EMA 60-nya ini jelek-jeleknya paling konsolidasi disini lah ya kalaupun turun dan ya akan dijaga 164 165 supportnya kalau Bapak Ibu nekat beli harga sekarang juga ya masih bisa lah walaupun memang sudah lebih tinggi ya katlosnya paling mantok 5% udah pejam mata katlos aja targetnya kemana kalau ini tembus ya target aja langsung 180 nih rewardnya 1 banding 1 itu minimalnya aja kalau dia tembus 175 nya lagi ya sangat berpeluang ke 180 dan 200 perubahan praksi harga sangat mungkin untuk demas seperti itu tapi ini disclaimer on ya dan waktunya juga lebih lama lah menunggunya sabar aja momentumnya bagus nih demas seperti itu untuk demas langsung saja ke selanjutnya ada LPKR yang ditutup di harga 93 taruh koreksi 2,1% kalau dia terseasing net sell kalau dia bakal responnya LPKR didistribusi langsung saja ke teknikalnya LPKR belum kemana-mana juga dan ya masih di dalam uptrend channelnya yang penting ya LPKR nih kalau yang punya ini salah satu yang susah memang diikutin juga grupnya Lipo selain itu grup MNC nah grup Lipo ini untuk LPKR nih ya secara teknikal ya karena dia sudah berhasil beli dari 88 90 ini harus dijaga dan bagusnya MA60 nya sudah di atas tuh itu lebih aman jadi konfirmasi kalau sampai jebol 88 nya gagal uptrend ya untuk LPKR seperti itu LPKR langsung saja ke selanjutnya ada MDLN yang ditutup di harga 84 sama harga penutupan hari sebelumnya kalau dia tasasi asing net buy kalau dia bakal semainya MDLN sedikit ada akumulasi langsung saja ke teknikalnya MDLN juga bagus tembus 88 90 nya ya ini pola importan soldernya terjadi dan kelihatan juga saat akumulasi volume nya besar 3 minggu kebelakang MDLN juga menarik nih bisa diperhatikan untuk minggu depan sinyal potensi bisa uptrend untuk MDLN seperti itu langsung saja ada P1 yang ditutup di harga 490 sama harga penutupan hari sebelumnya kalau dia transaksi asing net buy kalau dia bakal semainya P1 didistribusi langsung saja ke teknikalnya P1 kondisi seperti ini tunggu saja tunggu saat dia momentumnya nanti arahnya ke atas juga cuman ya agak lambat ya pakai aja 480 nih toleransinya tinggal sekali lagi kalau sudah tembus 500 nah itu baru siap-siap sinyalnya ya untuk P1 mestinya juga P1 nggak turun lebih dari 480 kalau dilihat volume juga meningkat 3 minggu 4 minggu kebelakang kalau dilihat dari time prime weeklynya juga konsolidasinya yaitu terus membentuk higher-higher low saat membentuk candle merah volume-nya kecil saat membentuk candle hijau volume-nya besar ini sih tinggal nunggu waktu aja moga aja minggu depan ya sudah bergerak di atas 500 mestinya aman P1 ya minggu depan konfirmasinya tembus 500 dan bertahan oke P1 siap-siap lanjut uptrend seperti Nord P1 langsung saja ke sampe-sampe selanjutnya ada SMRA yang ditutup di agak 685 sama harga penutupan hari sebelumnya kalau di transaksi asing net baik kalau dia bukan sebenarnya SMRA di akumulasi walaupun tipis langsung saja ke technicalnya secara technical SMRA juga bagus di atas 650 tuh hot aja ditutup aja dah 600 nih nggak usah pakai pokoknya sekarang support sandarannya tuh 650 jadi kalau dia ada koreksi ke situ malah kesempatan tapi kalau pola chart seperti ini candle-nya mestinya sih langsung hijau jangan merah lagi ya ya coba cicil-cicil lah kalau takut ketinggalan ya momentumnya tembus 700 minggu depan bertahan siap-siap uptrend lanjut 800 sampai 830 arah SMRA ya sangat mungkin SMRA masih berpeluang ke atas seperti itu SMRA langsung saja ada DILD yang ditutup di harga 240 menguat 1,69% kalau di transaksi asing net buy kalau di pokoknya DILD di akumulasi langsung saja ke teknikannya DILD juga bagus lagi uptrend dan sudah membentuk swing low-nya lagi mencoba berjuang untuk kembali menembus 250-nya kalau minggu depan menembus 250 siap-siap lanjut uptrend dan dia sudah membentuk swing low-nya di 220 arahnya akan ke atas lagi jadi menarik tidak untuk DILD menarik untuk DILD diperhatikan juga minggu depan jadi seperti itu untuk DILD langsung saja kesan selanjutnya ada GCON walaupun memang bukan sektor property tapi ada yang request menguat terkoreksi 1,85% harga 106 kalau di transaksi asing net buy kalau di pokoknya sepanjangnya GCON hampir sama antara distribusi dan akumulasi langsung saja ke teknikannya GCON lagi down trend setelah rally panjang dan dia masih tertekan GCON kurang menarik tapi ya mestinya jaga 100 ini saja kalau Bapak Ibu nekat di atas area 100 itu support kuat harus dijaga kalau jempol itu tinggalin dulu cuman kalau beli harga sekarang agak dalam kalau terusnya mungkin sekitar 8-10% itu-hitung saja bagaimana strategi Bapak Ibu tapi kelihatannya belum menarik lihat minggu ini resisten minornya 110 tembus kalau tembus itu ada sinyal ada potensi mencoba naik 120 dulu atau 130 maksimal kemungkinan konsolidasi di atas konsolidasi untuk GCON seperti itu GCON langsung saja ke sampel terakhir ada TOTL yang ditutup terkoreksi 1,19% ke harga 330 kalau di transaksi asing net buy kalau di buka semarinya TOTL didistribusi langsung saja ke teknikalnya TOTL langsung saja ke teknikalnya TOTL kemarin itu ARB berhari-hari karena dividen dan mulai diangkat lagi bagus pokoknya TOTL jangan turun dari 320 untuk trend jangka pendeknya turun dari itu lemah jadi kalau mau bagus harus bertahan kalau bisa tembus 340 bergerak di atas 340 350 minggu depan sudah mantep untuk TOTL jadi untuk TOTL yang nyangkut gimana nih yang dapat dividen ya mau gimana lagi ya hot aja selama bisa mungkin balik BEP atau Everest down seperti itu ya tapi disclaimer keputusan untuk Everest down atau hot itu di tangan masing-masing ya jadi biar ke depannya juga gak nyala-nyalahin orang karena awalnya beli juga kan karena ke diri sendiri seperti itu ya cukup sampai disini video kali ini terima kasih untuk bapak ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai apabila channel bernaya trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbang bapak ibu dalam membeli menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi ada kritik saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar dan bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru belajar trading masih bingung memilih saham bingung membuat trading plan bisa join trading bersama Borneo Trader nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chat-nya dan juga free konsultasi portofolio kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader sampai ketemu tetap semangat dan semoga bisa terus cuan selamat menikmati